Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Raharja Cimahi memisah menyiapkan bantuan air bersih kepada para pemudik di calur-calur yang biasa dilalui terutama di calur timur. Pendistribusian air bersih maksud kami telah dilakukan sejak tanggal 22 Mei. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Raharja Cimahi menyiagakan posko air bersih di wilayah Cikaledong, Nagrek dan seputar Cilengi untuk kebutuhan para pemudik dan petugas yang mengamatkan jalur timur para pemudik non-tol. PDAM Tirta Raharja juga menyiagakan 243 personel untuk memastikan pasokan air bagi pelanggan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi aman selama cuti lebaran 1440 Hijriah. Manager Humas PDAM Tirta Raharja Sri Hartati mengatakan, sesuai arahan pihak kepolisian Porles Bandung, PDAM telah menyiapkan penampungan air di wilayah timur dan menyediakan toron-tron air di sejumlah pos serta mobil tangki. Untuk posko-poskonya kami juga mengadakan kerjasama serta membantu untuk posko wilayah timur, yaitu khususnya di wilayah Cikaledong dan wakuk tangan di Nagrek. Saat ini debit air PDAM Tirta Raharja untuk kebutuhan KBB dan Cimahi masih diambang normal, yakni 160 liter per detik. Menjelang hari raya, kebutuhan air warga meningkat sekitar 10 hingga 15 persen. Pihak PDAM Tirta Raharja menghimbau kepada warga yang mudik untuk menutup keran air di rumahnya.